Sebanyak 12 petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datangi rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu 31 Januari 2024 siang. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD. Kedatangan para petugas KPK ini bertepatan dengan upacara hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165 di Alun-Alun Sidoarjo. Mereka datang membawa koper besar dan langsung menuju rumah dinas Bupati dan Pendopo. Kedatangan petugas KPK ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo mendapat pengawalan langsung dari kepolisian. Dari Sidoarjo, Ahadi ini, Hayu melaporkan. Kexika panas Jugaan dengan będę tidak melempi membawa kene Virgin malam dengan peras sebegin yang manjak 3 dua 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 dua. Amik podipan Audok三 uh Jugaan dengan measureafa seperti Henry Sidoarjo ini ber Legoелей dan Sergap ranak maklumat 123. Terima kasih.